Perkenaan dengan peristiwa dunia yang mungkin untuk Kota Singkawang semua hidup sekali untuk bisa melihat gerhana matahari cincin. Jadi gerhana matahari cincin itu hanya terjadi kurang lebih 300 tahun sekali yang mungkin untuk Kota Singkawang pada tahun 2019 ini merupakan wilayah lintasan gerhana matahari cincin untuk 6 wilayah di Indonesia yang mana diperkirakan gerhana matahari cincin itu akan terjadi pada tanggal 26 Desember 2019. Untuk itu mungkin kepada masyarakat yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah atau peristiwa alam yang langka terjadi ini saya imbau untuk dapat menyaksikannya karena kebetulan wilayah Singkawang merupakan wilayah lintasan pada dunia pendidikan juga saya imbau untuk menyampaikan informasi ini kepada semua para pelajar yang ada di Kota Singkawang untuk dapat berpartisipasi menyaksikan peristiwa alam tersebut. Belum dan pas apa sesudah gerhana matahari cincin itu akan dipaksanakan perbaiki kegiatan. Salah satunya ada lomba, kemudian ada pertunjukan-pertunjukan, kemudian ada juga nanti pada hari H itu di Kota Singkawang kita bisa melihat peristiwa alam itu melalui teleskop yang akan didatangkan oleh lapan dari Bandung ke Kota Singkawang. Yang mudah-mudahan kegiatan ini atau peristiwa itu semua masyarakat Kota Singkawang dapat menyaksikannya dan juga panitia, pemerintah kota dan pekerja sama dengan lapan dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kita menyaksikan gerhana-gerhana matahari cincin ini. Nah mungkin itu beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Singkawang. Kemudian juga barangkali dari mulut ke mulut masyarakat bisa menyampaikan kepada saudara-saudara, teman, para kamerkan yang berada di Kota Singkawang untuk kita beramai-ramai menyaksikan peristiwa yang langka ini. Berangka itu beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita bagaimana dengan adanya peristiwa alam ini, ini akan menjadi daya tarik kepada wisatawan untuk datang ke Kota Singkawang. Karena untuk wilayah Kalimantan hanya ada dua, yaitu di Singkawang, Kalimantan, Barat, dan ada satu di Kalimantan, Utara. Nah barangkali ini juga yang menjadi daya tarik bagi kita kepada rekan-rekan VES, rekan-rekan penggagas atau penggagas media, ataupun pemahati media, blogger, blogger, bangkali, ini bisa menyampaikannya kepada masyarakat kuas untuk sehingga kita selain apa mempiralkan gerhana matahari cincin itu, kita juga mempiralkan Kota Singkawang sebagai kota destinasi wisata yang pertama di Kalimantan, Barat. Nah sehingga orang bisa berbondong-bondong datang ke Kota Singkawang untuk selain menyaksikan gerhana matahari cincin, juga menyaksikan objek-objek wisata yang ada di Kota Singkawang. Terima kasih.